Sebelumnya saya tidak menyangka Awalnya dari pendek kecil Dikira saya Enggak tubuh subur gitu kan Ternyata alhamdulillah Ketika sudah dikasih tau Ilmunya, alhamdulillah seperti ini Alhamdulillah Ini Sudah hijau Seperti ini Dan juga cabainya alhamdulillah Yang dulunya segini Pekang Ya Dan sekarang alhamdulillah ini Alhamdulillah Terima kasih Oke Akang Sutan Toh Maman Arija Channel juga Mengucapkan terima kasih Sudah dikasih tau Ternyata memang Perkembangannya kaget juga saya ini Saya kaget juga Tadinya kan ini pendek kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani alhamdulillah hari ini Admin berkunjung ke Kebunnya Akang Sutanto Seperti ini Untuk tanaman timunnya Untuk saat ini Ini sebelumnya pendek Cuma dua jengkal tingginya Tapi alhamdulillah Sekarang perkembangannya Luar biasa Buahnya juga sudah banyak Teman-teman Nah seperti ini Nah itu Akang Sutanto nya Halo Akang Sutanto Nah itu beliau nya teman-teman Ini Sebelumnya Pendek teman-teman Tapi sekarang sudah tinggi Alhamdulillah Alhamdulillah Nah seperti ini Untuk perkembangan terbarunya Bisa teman-teman Bisa teman-teman saksikan Seperti ini Perkembangan terbarunya Untuk Tanaman timun Akang Sutanto Teman-teman Daunnya mulus-mulus Sekarang mah Walaupun sebelumnya Ini Pendek teman-teman ya Nah jadi Untuk teman-teman Penonton baru Yang mungkin saja Baru menemukan channel ini Seperti ini Perkembangannya Tanaman timun Tanaman timun ini Kita sarankan Waktu itu Waktu Kerdil ya Waktu pendek Kita sarankan Menggunakan SP36 Sekilo setengah Dan urea Seperempat Nah Jadi hasilnya Alhamdulillah Tanaman timun kerdil Bisa tertolong Teman-teman Nah jadi Kalau teman-teman Punya tanaman yang Gagal tumbuh Kerdil Bisa percepat Pertumbuhannya Dengan Urea Dan SP36 Nah ini Akan sutantonya Gimana ini Pengalamannya Ini Kang Setelah dikocor Pakai itu Urea sedikit Sama SP36 Banyak Banyak Berobanya Alhamdulillah Tadinya Baunya agak kuning Ketika dikocor Dengan Pupuk Urea Sama SP36 Alhamdulillah Inilah Seperti ini Alhamdulillah Nah seperti ini Teman-teman Jadi waktu itu Kita membahasnya Tentang Ultradap Buatan Teman-teman Dengan Pupuk tunggal Yaitu Urea Seperempat SP36 Satu kilo Setengah Dan Alhamdulillah Hasilnya Pada tanaman Bisa dipertanggungjawabkan Teman-teman Ini Sepuluh hari Setelah Pengaplikasian Teman-teman Hasilnya Sudah Real Bisa Kita rasakan Teman-teman Nah ini Daunnya hijau Buahnya Banyak Bunga jantannya Juga banyak Teman-teman Sebagai penyerbuknya Nanti Karena Kalau Kurang bunga jantan Juga Buahnya Yang jadi Akan sedikit Teman-teman Jadi Bunga jantan Untuk Pembuahan Juga perlu ada Nah itu Sudah ada Hewan penyerbuk Yang datang Teman-teman Itu nanti Akan membantu Proses penyerbukan Agar Buahnya ini Tidak gagal Teman-teman ya Nah Supaya Calon-calon buah Atau putik-putik Timun ini Jadi Maka Perlu ada juga Bunga Jantan Nah kalau bunga jantan Seperti ini teman-teman Nah ini bunga jantan Nah kalau untuk yang ini Ini bunga betina Nah teman-teman Itulah Fungsi Pupuk pospat ya Memperbanyak bunga Dan Alhamdulillah Sudah Benar-benar Diterasakan Hasilnya Teman-teman Nah selain itu Pospat juga Fungsinya untuk Memperbesar batang Nah ini Terbukti Batangnya besar Dan tinggi Teman-teman ya Nah untuk nitrogen Yang oria sepuluh empatnya itu Untuk menghijaukan Daun Teman-teman ya Alhamdulillah Daunnya terlihat Hijau Teman-teman ya Terbukti Hijau Subur juga Nah seperti ini Oke teman-teman Bagi teman-teman yang mungkin saja Bertanya tentang Ultradap buatan Silahkan tulis di kolom komentar Teman-teman ya Karena hari ini kita hanya Testimoni saja teman-teman Hanya Pembuktian saja Hasilnya seperti ini Dari racikan Ultradap buatan Yang mana bahannya Dari SP36 Satu kilo setengah Kuria seperempat Air sepuluh liter Lalu kita kocorkan Pada tanaman Di sore hari Segelas Teman-teman ya Per lubang tanamnya Bisa juga disepraikan Yaitu dosisnya Menggunakan 200 ml Per 16 liter air Untuk aplikasi Seprei Setelah SP36 Dan KCL Dicairkan Baik dengan air hujan Ataupun Air sungai Atau air sumur Teman-teman ya Yang bagus sih Ditambah dengan Nitrobacter Kalau punya Kalau tidak punya Bisa pakai Pupuk organik cair Yang teman-teman Punya Oke teman-teman Seperti ini Untuk video kita Kali ini Dan hari ini Adwin Alhamdulillah Bawakan Ini Pupuk KNO3 Putih Yang sudah dibuat Bionuklir Untuk Disepraikan Pada Tanaman timun ini Dan ini Sudah kita Sepraikan Teman-teman Nah ini Bionuklirnya Sudah Kita Coba Sepraikan Pada Tanaman timun ini Teman-teman Oke terima kasih Kepada Terima kasih Sudah diberikan Pupuk Jakaba Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Pupuk ini berkah Buat saya Buat keluarga Dan mudah-mudahan Yang Bang Maman Berikan ilmu Kepada saya Dapat berkah Dan juga Tentunya Dapat amal jariahnya Buat Bang Maman Terima kasih Bang Maman Sebelumnya Setidak Menyangka Awalnya Dari pendek Kecil Dikira saya Enggak Tubuh subur Gitu kan Ternyata Alhamdulillah Ketika sudah Dikasih tahu Ilmunya Alhamdulillah Seperti ini Alhamdulillah Ini Sudah hijau Seperti ini Dan juga cabainya Alhamdulillah Yang dulunya Segini Dan sekarang Alhamdulillah Ini Alhamdulillah Subur Alhamdulillah Terima kasih Oke Akang Sutanto Maman Arija Channel juga Mengucapkan Terima kasih Sudah Dikasih tahu Ternyata Memang Perkembangannya Kaget juga Saya ini Saya kaget juga Tandinya kan Ini pendek Kecil Alhamdulillah Bisa Subur Bisa Tinggi lagi Seperti ini Kalau sudah Seperti ini Termasuk normal Tidak kayak Waktu 10 hari Yang lalu Kalau ini Termasuk normal Sekarang kita tinggal Perbesar buah Perbanyak bunga Saja Jadi dengan Pupuk yang kita Bawa tadi pagi itu KNO 3 putih Tujuannya Supaya Buahnya Maksimal Supaya normal Buahnya Karena sebelumnya Tanaman ini Kerdil Jadi walaupun Kerdil Sekarang Sudah Ditinggikan Batangnya Sudah dibesarkan Batangnya Berarti kita tinggal Besarkan buahnya Dan Lebatkan buahnya Nah Kalau sekarang Dilebatkan buah Juga sudah Boleh nih Kalau ibarat manusia Ini sudah siap Menikah Kalau sudah Seperti ini Jadi kita tinggal Suruh dia kerja Suruh dia Berbuah Lebat Supaya buahnya Bisa kita Manfaatkan Oke Terima kasih Terima kasih Kepada teman-teman Semua Sudah menyaksikan Video ini Untuk pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih